Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi dengan channel Isma Nunggi Baiklah di kesempatan yang baik ini Kami kembali akan Berbagi informasi kepada Bapak Ibu Sekalian Tentunya ini berkaitan dengan P3K Guru Dan khusus untuk Tahap 1 kemarin bagi rekan-rekan yang Sudah mengikuti ujiannya dan mungkin Sudah mengetahui hasil Pengumuman sementara untuk Prasangga Karena informasi yang akan kami Kebaikan disini ini berkaitan dengan Sanggah teman-teman Sanggah dari hasil seleksi P3K Tahap 1 Dimana tentunya kabar ini Menjadi kabar yang teman-teman tunggu Juga untuk P3K Tahap 1 bagi rekan-rekan guru Honoran Negeri dan STHK 2 Karena disini Bisa saja nanti adanya perubahan Perubahan Kelulusan atau Peserta yang mungkin yang awalnya Dinyatakan tidak lulus Kemudian sanggahnya diterima Maka akan menjadi lulus seperti itu Nah disini Informasi yang kami akan bagikan ini Berasal dari BKN Yaitu tepatnya dari Postingan Pak Muhammad Ridwan Teman-teman Namun sebelum kain informasi selengkapnya Seperti biasa Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali Menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar siap kami mengambil informasi Informasi terbaru Seperti P3K Rekan-rekan pertama kali mendapatkan notifikasinya Oke terima kasih teman-teman Nah berkaitan dengan hal tersebut Disini Pak Muhammad Ridwan Itu membuat postingan Kemarin teman-teman Itu tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2021 Dimana beliau menuliskan Salah satu salawat ya Yaitu Nah kemudian beliau menjelaskan lagi Salawat ini terdengar sayup-sayup Mengantarkan teman-teman GTK Kemendik Buristek Meneliti belasan ribu sanggahan P3K Guru Kerja besar perlu berhati-hati Dan tak kendal waktu Dan semoga berkah Nah disini Dari postingan Pak Muhammad Ridwan Disini bisa kita tarik sepuluhan Bahwasannya Rekan-rekan yang sudah mengikuti Seleksi tahap 1 kemarin Itu Melakukan sanggah itu Mencapai belasan ribu Teman-teman Jadi belasan ribu sanggahan Yang sedang diteliti Dan sedang mungkin dibaca oleh Panselnas Tepatnya itu dari GTK Kemendik Buristek Karena berkaitan dengan sanggahan ini Tentunya Hal ini bisa saja Nanti berdasarkan Dari Permenpan RB Ya teman-teman Dalam hal penitia nanti Penitia CSN tentunya Itu bisa saja nanti dapat menerima Alasan sanggahan Yang pastinya Dalam hal kesalahan itu Bukan berasal dari pelamar Itu yang tertuang Itu yang tertuang dalam Permenpan RB Nomor 28 tahun 2021 Kemudian nanti setelah Panitia Penyelenggara Seleksi Menerima Yang menerima alasan Sanggahan Tersebut Maka nanti akan melaporkan Kepada ketua Panselnas Tentunya dari GTK Kemendik Buristek Melaporkan nanti ke Panselnas Untuk mendapatkan Persetujuan Perubahan Pengumuman Hasil Akhir Kompetensi 1 Dan Wawancara Nah kemudian nanti Panitia Penyelenggara Seleksi Berdasarkan Persetujuan Ketua Panselnas Maka nanti akan mengumumkan Ulang Hasil Akhir Dari Seleksi Kompetensi 1 Dan Wawancara Paling Lama 7 hari Setelah berakhirnya Waktu Pengajuan Sanggah Nah untuk waktunya sendiri Sudah kita ketahui bersama Bahwasannya untuk jadwal terbaru itu Nanti tanggal 20 Oktober itu Pengumuman Hasil Sanggah Untuk Tahap 1 Teman-teman Karena disini Sebelumnya juga menjelaskan Di postingan beliau Bahwasannya Terkait dengan Pengumuman Pasca Sanggah Tahap 1 Itu beliau menjelaskan Sabar Karena posisi Posisi yang awalnya mungkin Rekan-rekan yang sudah lolos Di tahap 1 Yang diumumkan Prasanggah Sebelumnya Yang kondisinya Atau statusnya L Yaitu bisa saja Mungkin bergeser Jika Sanggahan Ranking 2 Diterima Seperti itu Jadi disini Beliau juga menjelaskan Kemarin teman-teman Pak Mohan Riblian Tunggu aba-aba Kemendikbud Atau BKD Untuk masalah Pembekasan tentunya Kalau seandain nanti Teman-teman sudah Dinyatakan lolos Setelah hasil Pasca Sanggah Maka nanti Dari PH Kemendikbud Maupun BKD Akan Menginformasikan Terkait dengan Pemberkasan Apa saja Yang harus Rekan-rekan persiapkan Untuk Penetapan NIP Dan lain sebagainya Seperti itu Nah kemudian Dari postingan Pak Mohan Riddwan sini Kami Ada Salah satu Komentar Yang menarik Untuk kita bahas Dimana disini Komentarnya Guru sini Bertanya Tentunya Peserta Teman-teman Punya saya Diluluskan Sanggahnya Pak Please Seperti itu Komentarnya Karena umur 39 tahun Nilai belum Ditambah Afirmasi 75 poin Seandainya Tambah Afirmasi Saya Peringkat Satu Karena Melebihi Nomor Satu Dan hasilnya Lulus Seperti itu Kemudian Disini Peserta Ini Memposting Hasil Seleksi P3K Hasil Pengumuman Prasangganya Disini Kita Lihat Postingannya Kemudian Tentunya Mendapat Komentar Komentar Juga Dari Peserta Peserta Lain Disini Kita Lihat Komentar Yang pertama Itu Sudah Ditambah Afirmasi 75 poin Dijelaskan Dari Hasil Postingannya Ini Kemudian Ibu ini Menjawab Saya Nomor 6 Bukan Nomor 2 Sudah Kita Ketahui Teman Teman Bahwasanya Untuk Hasil Pengumuman Prasangga Kemarin Mengenai Ada Tidaknya Afirmasi Ditambah Itu Ada Di Keterangan Afirmasi Ya Teman Teman Karena Untuk Keterangan Afirmasi Itu Dalam Untuk Huruf Yaitu Huruf A B C Dan D Nah Disini Kalau Seandainya Teman Teman Di kolom Keterangan Afirmasinya Tidak Ada Tercantum Huruf Disini Berarti Teman Dia Umurnya Sudah Lebih Dari 35 Tahun Sedangkan Di Hasil Prasangganya Itu Tidak Dicantumkan Keterangan Penambahan Afirmasi Jadi Peserta Ini Menyanggah Seperti Itu Nah Kita Lagi Disini Komentarnya Bukannya Itu Sudah Ditambah Afirmasi Kalau Ibu Nomor 2 Nilai Murni Ibu 220 Ditambah Afirmasi Jadi 295 Nah Dijelaskan Lagi Ibu Ini Bukan Peserta Yang Belum Ditambah Afirmasi Nah Kemudian Ibu Nelain Jelaskan Lagi Tahun Lahirnya Kemudian Umurnya Kemudian Ada Juga Penjelasan Disini Itu Kan Y Semua Bu Nah Kalau Kita Ketahui Bahwasannya Untuk Kode Y Itu Sendiri Ya Untuk Kode Y Itu Sendiri Adalah Peserta Yang Melamar Di Sekolah Bukan Tempat Yang Mengajar Yang Memiliki Sertifikat Pendidik Dan Atau Kualifikasi Pendidikan Sesuai Dengan Jabatan Yang Dilamar Dan Kalau Kita Perhatikan Dari Posingan Ibu Ini Itu Kodenya Y Semua Teman Teman Berarti Disini Tidak Ada Guru Induk Tidak Ada Peserta Dari Guru Induk Tentunya Seluruh Peserta Yang Mendaptar Di Sekolah Tersebut Itu Semuanya Bersaing Teman Teman Karena Tidak Ada Pemisahan Kelompok Antara Guru Induk Dan Guru Non Induk Seperti Itu Nah Kalau Seandain Seperti Ini Kasus Nanti Katakan Saja Ibu Ini Nanti Diterima Hasil Sanggah Nah Kemungkinan Yang Awalnya Lulus Di Sini Karena Kebetulan Di Sini Formasinya Satu Dibutuhkan Teman Teman Itu Dinyatakan Atau Diterima Nanti Pasal Nas Maka Hasil Pengumuman Hasil Pasca Sanggah Itu Keterakannya Menjadi L Jadi Seperti Itu Jadi Penting Sekali Rekan Sekalian Pada Saat Masa Sanggah Kemarin Diberikan Waktu Pansel Nas Untuk Menyanggah Hasil Dari Seleksi P3K Tahap 1 Karena Bisa Saja Hasil Sanggahan Diterima Kalau Sesuai Dengan Prosedur Ingat Yang Disanggah Itu Adalah Hasil P3K Tahap 1 Untuk Diri Sendiri Dan Tidak Menyanggah Punya Orang Lain Seperti Sesuai Di Sanggah Yang Dicontohkan Atau Di Komentar Status Pemamah Ridwan Yang Dijelaskan Sama Peserta Disini Nah Kemudian Untuk Mengenai Pengecekannya Pasti Tanggal 20 Oktober Nanti Dimana Teman Teman Bisa Mencek Hasil Pasca Sanggah Tentunya Website Resmi Sudah Kita Bersama Itu Di Guru www.ppk.kemenikbud.go.id Dan Kita Lihat Disini Di Portal SSJSBKN Itu Ada Pengumuman Seleksi P3K Guru Nah Disini Ada Tombol Merah Itu Hanya Untuk Pengumuman Guru Tahap 1 Prasangga Nah Tentunya Nanti Mungkin Di Tanggal 20 Disini Berubah Menjadi Pengumuman P3K Guru Tahap 1 Pasca Sanggah Atau Hasil Sanggah P3K Tahap 1 Dan Itulah Hasil Akhir Dari Pengumuman Atau Jadi ASN P3K Di Tahap 1 Tentunya Setelah Nanti Adanya Pengumuman Hasil Pasca Sanggah Disini Rekan Sekalian Tinggal Mempersiapkan Untuk Pemberkasan Dan Mengisi Daftar Riwayat Hidup Yang Ada Di Portal SSJSN BKN Seperti Itu Informasi Yang Dapat Kami Bagikan Jadi Silahkan Ditunggu Hasil Pengumuman Pasca Sanggah Di Tanggal 20 Oktober Silahkan Dipantau Secara Berkala Nantinya Di Tanggal Tersebut Di Portal SSJSN BKN Dan Juga Di Portal Guru www.pvpk.com www.gmedikbud.co.id Ok Sekian Jangan Assalamualaikum Walaikum Walaikum Walaikum